Ketualanganmu akan segera dimulaikannya. Banyak hal baik di dunia, kamu salah satunya. Kau dan aku akan melihat mimpi-mimpi kita, karena kita akan bertemu pada satu pandangan yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus gue harus nebak tangan lo di mana? Tentu gue bisa bantu. Sama-sama... Gue kanya. Kanya? Kenapa? Aneh ya nama gue? Gak ada yang bilang nama lo aneh kok. Lo disuruh pulang tuh sama ceweknya. Kayaknya lo deh, kalau lo gak disuruh pulang. Gak tau. Non, mau pulang sekarang? Duluan aja Pak Darman. Kaknya bisa pulang sendiri kok. Tapi sekarang sudah saatnya jamnya non pulang. Saya semua... Duluan aja Pak Darman. Kaknya masih pengen di sini. Tapi nanti non pulangnya sama siapa? Sama saya pak. Maaf, masanya siapa ya? Rumi. Temen kanya. Udah Pak Darman pulang duluan aja. Kaknya bisa pulang sendiri kok. Baiklah, menurut kalau begitu. Saya pulang duluan ya. Tenang Pak Darman. Lengkanya biar Rumi yang jagain. Rumi? Apaan sih? Baiklah mas, kalau begitu. Saya tidurkan lengkanya ya mas. Baik. Eh, ngomong-ngomong. Lo gak mau gak pulang aja sih? Masih pengen di sini. Lo dari tadi di sini? Iya. Lo harus tahu, kalau Rumi Adhikara itu bisa diayak jalan-jalan loh. Eh, mana? Apa yang pulang sama aku ya? Enggak, makasih. Yaudah, jadi. Enggak usah ikutin gue ya Rumi. Enggak usah ikutin gue ya Rumi. Kan, gue bilang juga apa. Pulang sama gue aja. Ya? Enggak usah. Gue bisa sendiri kok. Kalau bisa sendiri, kenapa kabar lu? Apaan sih? Cringe banget loh. Dari semua perempuan yang ada di dunia, kayaknya cuma lo deh. yang bilang gobalan Rumi Adhikara itu cringe. Jelas. Cuma nikahnya Anastasia yang gak mempan sama gobalano itu. Kenapa lo? Dingin? Enggak. Pake jaket gue ya? Enggak usah. Fakta terbaru dari kanya Anastasia. Selain dia kuat dari gombalan Rumi Adhikara, ternyata dia gak kuat dari dinginnya Bandung. Yaudah mana sih? Gue gak kuat dingin. Eits, ada syaratnya. Apa? Syarat pertama, lo harus pulang bareng gue sekarang. Dan, syarat kedua, mulai besok, kita harus panggil buat kamu ya. Syarat pertama sih masih bisa gue terima ya. Tapi syarat-syarat kedua, syaratnya kita bakalan bisa ketemu lagi. Dingin aja ya. Lo yakin rumah lo kesini? Iya. Mulut lo masih jauh gak? Enggak. Detek banget. Yaudah lagi lo mau ngapain nganterin gue pulang sih? Emang gak boleh. Bawel banget. Lagian, kalau lo pulang sendiri, nanti kenapa-napa di jalan gimana? Gue biasanya juga pulang sendiri kali. Besok, lo mau ngopi disitu lagi gak? Enggak tahu. Rumi. Ya? Kayaknya udah sampai deh. Ini rumah lo? Iya. Yaudah. Eh, gue pengen tangan lo. Lu ikutin gue ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke? Mulai besok, setiap kita mau pisah, kita harus kayak gini lagi ya. Iya, Rumi. Yaudah. Sana pulang. Makasih. Sama-sama. Rumi. Apa? Jaketnya. Iya. Oke. Yaudah, sana. Makasih. Sama-sama. 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 Terima kasih. 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 Mungkin terima kasih. terima kasih. Terima kasih.